Nyaris tiga pekan kenaikan harga BBM, sejumlah harga pangan terus merangkak naik, salah satunya beras. Di Tasik Malaya, harga beras mengalami kenaikan variatif mulai dari Rp600 hingga Rp1.000 per kilogram. Paca kenaikan bahan bakar minyak, harga beberapa kebutuhan pokok pun ikut naik, salah satunya beras. Kamis pagi di Basar Tradisional Singaparna, Kabupaten Tasik Malaya, harga beras naik Rp600 hingga Rp1.000 per kilogramnya. Beras kualitas standar yang biasa dijual Rp9.200 per kilogramnya, kini menjadi Rp10.000 per kilogramnya. Beras kualitas medium kini dijual Rp11.500 per kilogram dari harga asal Rp10.500. Dan beras kualitas premium kini menjadi Rp12.500 dari sebelumnya Rp12.000 per kilogramnya. Kenaikan harga beras ini dirasakan berat oleh warga. Mereka terpaksa mengurangi jumlah pembelian yang biasanya 20 kilogram, kini maksimal 15 kilogram sekali belanja. Harga beras sekarang naik ya, Kang? Buat Akang, kembali gimana, Kang? Berat nggak? Berat nggak? Berat. Kira-kira kenapa? Karena naiknya. Gara-gara BBM. Harapan Akang gimana, Kang? Biar beras ini harus stabil lagi. Sekarang jadi Rp96.000, Rp10.000 ya. Kang buat Akang dengan kenaikan harga beras, berat nggak? Berat. Diakui beberapa pedagang, harga beras berangsur naik setelah kenaikan harga bahan bakar minyak. Mereka mengalami kehilangan omset penjualan akibat sepi pembeli. Sehari pedagang hanya mampu menjual 2 sampai 3 kuintal beras. Padahal, sebelumnya mampu menjual 5 kuintal hingga 1 ton per hari. Naik Rp600.000, Rp500.000 per kilo. Sampai Rp1.000 nggak, Pak? Kalau nyampe... Sampai Rp1.000, ya. Beras apa aja, Pak, yang naik? Yang rokal lah, banyak rokal. Dari berapa jadi ke berapa? Yang biasa Rp9.000, yang Rp8.000, sudah nggak ada sekarang. Pedagang mengaku pasokan beras dari petani berlimpah. Namun bertambahnya biaya transportasi membuat harga beras naik. Masyarakat berharap harga beras kembali stabil. Deden Rahadian, Tasik Malaya.